Acara bulan Bung Karno kemarin meninggalkan banyak asumsi dari berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Mulai dari demokrat yang tidak diundang. Kemudian ada pidato Megawati yang menyebut ada tiga parpol katanya yang sedang berpikir untuk bergabung. Hingga puisi, butet yang syarat sindiran. Malam ini bersama dengan redaktur pelaksana CNN Indonesia.com, Suryanto, akan kita bahas lebih dalam dalam editorial view. Selamat malam Mas Suri. Selamat malam saja. Mas Suri, demokrat tidak diundang. Memang sudah ada permintaan maaf dari PDIP mengenai tidak diundangnya demokrat ini dan menyampaikan alasannya. Nah, padahal kita tahu bahwa sebelumnya setidaknya ada harapan bahwa semakin baiknya hubungan kedua partai. Bertemunya Puan dan AHY, kemudian juga ada cuitan dari SBY mengenai mimpi itu yang diterjemahkan katanya demokrat ini sebagai harapan. Tapi tidak diundang kemarin. Sebenarnya melihat atau membaca hubungan PDIP dengan demokrat seperti apa nih Mas? Kalau kami melihatnya, dari awal memang cukup mengejutkan ya ketika PDIP membuka keran komunikasi yang selama ini bisa dibilang mampet dengan demokrat. Apalagi wacana koalisi, apa, rencana komunikasi politik itu ditindaklanjuti secara nyata ketika Ketua Umum Demokrat AHY bertemu dengan elit PDIP Puan Maharani beberapa waktu lalu di Senayan, Jakarta. Tapi ketika hari ini demokrat tidak diundang, menurut saya itu bukan sebuah hal yang menutup keran komunikasi ini. Tapi memang mungkin ini ada semacam pesan dari PDIP bahwa demokrat bisa saja bergabung dengan koalisi politik PDIP, tapi memang mungkin bukan menjadi koalisi utama gitu loh. Artinya bukan menjadi koalisi utama bisa jadi nanti demokrat bisa bergabung di PDIP, tapi bukan berarti menjadi, apa, kadernya bukan menjadi calon wakil presiden dari Ganjar. Atau mungkin bisa jadi nanti bergabungnya bukan di putaran pertama ini, tapi di putaran kedua. Karena kita tahu kan bahwa demokrat saat ini sudah menjalani koalisi dengan Nasdem dan PKS untuk mengusung calon presiden yang lain yaitu Anies Baswedan dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Meski begitu kan bisa dibilang bahwa hari ini PDIP bisa unjuk kekuatan, karena hari ini PDIP juga selain mengerahkan, maaf kemarin, selain mengerahkan ribuan kadernya di Gelora Bung Karno, kemarin kan PDIP juga mengundang elit-elit partai yang sudah tergabung di koalisinya, yaitu P3, Hanura, dan Perindo, sambil menyindir beberapa partai politik yang katanya akan bergabung, tapi sampai sekarang belum resmi menyatakan dukungannya, yaitu Golkar dan PAN terutama. Di sisi lain PKB juga kemarin kan ada yang hadir, begitu saja. Nah Mas Suri tadi sudah langsung disinggung mengenai sindiran Megawati terkait dengan partai politik yang katanya lagi pikir-pikir. Ini kan terbuka ya tangan Megawati karena menyatakan ikut boleh, enggak juga enggak apa-apa. Mengenai demokrat tadi ada sedikit hubungannya, karena Mas Suri mengatakan sebenarnya tetap bisa saja demokrat ini ikut dalam koalisi, namun kan tidak diundang tetap. Gimana nih, membacanya gimana? Karena yang bisa saja ikut yang lagi pikir-pikir diundang, yang satu enggak diundang. Seperti apa? Kalau media melihatnya. Seperti yang saya bilang di awal saja, bahwa ada nuansa PDIP di acara GBK ini, PDIP seperti unjuk kekuatan mereka di acara ini. Yang pertama, mereka berdasarkan hasil, bisa dibilang semua lembaga survei sekarang memperkirakan PDIP akan memenangi pemilu di 2024 mendatang. Hampir semua lembaga survei memprediksi demikian. Terus, kalau memang ini terjadi, nantikan pasti PDIP bakal hat-trick menang pemilu dari 2014, 2019, dan 2024. Yang kedua, mereka punya bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, yang sangat kuat elektabilitasnya. Hasil lembaga survei, beberapa lembaga survei menempatkan Ganjar di posisi pertama. Beberapa lembaga survei yang lain, di posisi kedua Ganjar hanya kalah dari Prabowo Subianto. Dengan demikian, PDIP di sini punya layar tawar yang tinggi. Mereka ingin menyampaikan pesan bahwa partai politik yang tidak bergabung dengan PDIP dan mengusung Ganjar di pemilu 2024 mendatang, itu akan rugi. Mega jelas-jelas mengatakan, mau ikut boleh, dan ikut ya nggak apa-apa, kurang lebih seperti itu saja. Jadi, di sini Mega ingin mengatakan bahwa kalian kalau ingin bergabung dengan PDIP, silakan, kalau memang tidak, ya tidak apa-apa. Karena PDIP, faktanya pun bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri nanti 2024, gitu loh. Walaupun, Mas Uri, walaupun Bemega menyatakan bahwa ya ikut boleh, nggak pun nggak apa-apa, tapi ini kan disampaikan secara terbuka di depan publik, di depan seluruh pendukung PDIP. Apakah ini artinya dukungan yang sudah terang-terangan ini menjadi penekanan tersendiri bahwa PDIP ingin sebenarnya tiga partai tersebut bergabung atau seperti apa konstelasinya? PDIP memang bisa mengusung calonnya sendiri saja dengan atau tambah koalisi dengan partai lain. Tapi, yang jelas PDIP ingin memastikan bahwa selain menang pemilu nanti, mereka juga bisa meloloskan calon presidennya, yaitu Ganjar Pranowo menang di Pilpres 2024. PDIP tentu belum bisa merasa tenang karena hasil lembaga survei itu masih ada yang menempatkan Prabowo Subianto di posisi pertama. Belum lagi nanti kalau misalnya partai-partai politik besar yang lain seperti Golkar, PKB, itu jadi mendukung Prabowo Subianto. Tentu mesin-mesin politik parpol yang lain itu di dalam gelaran Pilpres itu sangat diputuhkan untuk lebih memastikan bahwa seorang calon presiden itu bisa menang. Kalau bisa satu putaran, mungkin kalau memang tidak bisa, nanti bakal berjuang di putaran kedua selanjutnya saja. Jadi memang PDIP selain memang punya power yang kuat, punya elektabilitas yang tinggi, baik elektabilitas parpol dan capres, PDIP juga ingin memastikan bahwa parpol-parpol yang lain bisa bergabung mereka dalam mengusung calon presiden supaya kerja-kerja mesin politik lebih masif untuk memastikan calon presiden dukungan PDIP ini bisa menang di Pilpres nanti saja. Dan lebih controllable, seperti itulah ya Mas ya? Iya, betul. Karena kan parpol-parpol yang lain nanti kan harus bisa dipastikan lagi saja. Karena sekarang kan seperti Demokrat, Sekarang masih bertergabung di koalisi Anies Baswedan, PKS juga, Nasdem juga gitu loh. Terus Golkar dan PAN itu belum memutuskan. PDIP tentu butuh kerjaan mesin politik mereka di 2024 nanti untuk menangkan capres mereka. Baik, yang seru bukan hanya pidato dari Bu Mega ini, juga ada puisi dari Butet Kertarejasa. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita akan lihat bersama-sama puisi yang dibacakan oleh Butet Kertarejasa. Di sini, untuk bukannya, bukannya, di sana bukannya, airnya, bukannya. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya ditropong KPK karena nyolong. Eh, nah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi, rambutnya putih. Gigi bekerja, sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia, pasti akan sedih. Jika kelak, ada presiden. Hobinya kok mencule. Mas Suri setidaknya ada tiga inti yang saya catat. Yang pertama, ada Butet menyebutkan mengenai banjir sebagai air yang markir. Kemudian kedua, ada juga mengenai orang yang diteropong KPK malah kowar-kowar dijegal. Yang terakhir, yang saya catat ada jika kelak ada presiden yang hobi menculik. Nah, kalau kita lihat kalimat-kalimat tersebut ini, dengan rekam jejaknya ya, kita bisa mengasosiasikan dengan rekam jejak dua bakal calon presiden yang sedang digadang-gadang. Benarkah bacaannya seperti itu atau ada bacaan lain, Mas Suri? Ya, tentu publik pasti mengarahkannya, sindiran ini tidak jauh-jauh ke bakal calon presiden yang lain saja. Kita tahulah siapa yang selama ini identik dengan aksi culik-menculik pada masa akhir rezim ordi baru. Terus, kita tahu juga lah siapa tokoh yang selama ini dikaitkan dengan banjir Jakarta, lalu siapa yang dibidik oleh KPK dan rasa dijegal. Publik pasti sudah mengarahkan sindiran-sindiran itu ke dua nama yang tidak bisa diragukan lagi apa yang disampaikan Mas Butet ini tuduhannya kepada siapa. Yang menarik saja, kalau bagi saya, kalau bagi saya sendiri, bagi kami sendiri agak sedikit terkejut dengan sindiran Mas Butet ini, karena ini kan disampaikan di acara PDIP gitu kan, apakah ini sindiran dari Mas Butet sendiri atau sindiran dari PDIP, tentu Mas Butet sendiri yang tahu dan PDIP sendiri yang tahu. Tapi kalau saya melihat, bisa jadi apa yang dilontarkan Mas Butet ini dianggap tudingan dari PDIP juga. Tapi, atau mungkin bisa jadi apa yang disampaikan Butet ini adalah semacam hiburan bagi audiensnya, karena saat itu yang hadir di situ adalah kader-kader PDIP yang juga pasti pendukungnya Gajar Pranawo sebagai capres. Di situ juga dibilang bahwa ada sosok rambut putih jagoan Jokowi yang katanya kerja keras dan jungkir balik. Tentu ini publik juga bisa menerka siapa sosok yang dimaksud saja. Termasuk dua orang yang disini oleh Mas Butet itu. Semakin panas ya, semakin frontal ya, semakin ke sini. Nah ini terakhir, yang menarik juga sebenarnya mengenai teka-teki tentang cawapres. Karena Ketua DPP, Puan Maharani, ini memberikan teka-teki bisa saja dari yang hadir ini merupakan bakal cawapres. Tapi bukan enggak hanya sampai situ, yang belum pernah disebutkan oleh Puan atau mungkin belum kelihatan. Apakah itu artinya masih sangat luas nama-nama yang bisa menjadi kandidat baca wapres ganjar? Kalau saya melihatnya, peluang masih sangat terbuka saja. Karena pertama, dari sisi nama, itu kemarin kan ada beberapa nama yang disebutkan baik oleh Puan Maharani sendiri ataupun oleh kader-kader PDIP yang lain. Bahkan dari sosok, dari asal kalangan sosok yang dimaksud juga kan itu masih sangat terbuka. Yang kita tahu, Ganjar juga pernah menyebut dia membuka peluang kalau nanti cawapresnya itu dari kalangan penawarawan TNI Polri gitu loh. Yang kita tahu juga, PDIP selama ini kan relatif lebih dekat atau sangat dekat dengan kalangan NU. Beberapa kali gelaran pilpres itu kan, PDIP beberapa kali memasangkan kadernya. Termasuk Mega sendiri pernah berpasangan dengan tokoh-tokoh dari NU gitu loh. Puan juga sempat menyebut nama AHY, Ketum Demokrat, menjadi salah satu kandidat yang mungkin dipertimbangkan untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Jadi dari sini walaupun kemarin bisa dibilang, ada Puan bilang bahwa kemungkinan bakal cawapres itu akan hadir di sini, bukan berarti bisa dibilang cawapresnya Ganjar sudah mulai mengerucut saja. Karena kan yang kita tahu di 2019 itu Jokowi menunjuk pendampingnya itu di menit-menit akhir gitu. Bahkan nama yang saat itu sudah digadang-gadang bakal menjadi cawapresnya Jokowi ternyata mental di menit-menit terakhir gitu. Sangat kejutan kan di 2019 itu. Jadi menurut saya masih sangat terbuka peluang ini. Bisa jadi juga PDIP nanti mengulang momen di 2019 ketika cawapres ini diumumkan di menit-menit terakhir atau di detik-detik terakhir sebelum pendaftaran DKPU saja. Jadi masih sangat terbuka. Kita nantikan terus bagaimana perjalanan mencari bakal cawapres ini ya. Bagi semua nanti bakal cawapres yang ikut berkontestasi. Terima kasih redaktur pelaksana CNN Indonesia.com. Suryanto telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.